Kenaikan harga BBM bersubsidi membuat warga harus beralih menggunakan kereta api yang dinilai lebih murah untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari. Kondisi ini tentunya membuat antrean panjang pembelian tiket di stasiun Bogor, Jawa Barat pagi tadi. Antrean panjang pembelian tiket di stasiun Bogor, Jawa Barat sudah terjadi sejak pagi tadi. Meski petugas telah membuka 10 loket pembelian tiket, namun banyaknya calon penumpang menyebabkan antrean yang cukup panjang. Berbeda dengan di stasiun Bogor, suasana di kerminal Baranang Siang, Bogor justru tampak lebih sepi dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Antrean di stasiun Bogor terjadi karena hari ini merupakan hari kerja pertama setelah diberlakukannya harga baru BBM, yakni harga bensin dari Rp4.500 menjadi Rp6.500 dan solar menjadi Rp5.500 per liter. Kenaikan harga BBM ini seakan menjadi pil pahit bagi para pekerja dari Bogor menuju Jakarta. Pasalnya, kenaikan harga BBM menyebabkan kenaikan tarif yang cukup tinggi. Untuk tarif angkutan umum jenis bus, tarif mengalami kenaikan hingga 30 persen. Berbandingannya kalau ke tempat saya kerja, berapa kali naik, cawang dulu itu sudah Rp10.000 ya. Terus naik busway lagi sudah Rp3.500-Rp13.000 ya. Ini kalau dengan kereta kan Rp99.000 ya, masih ada selisih sekitar Rp5.000 atau mungkin lebih ya. Pertama kalau kereta api, angkosnya lebih murah ya. Kemudian dari kondisi sekarang, kayaknya kalau kita naik kendaraan pribadi, BBM kita mungkin lebih tinggi ya. Karena macet yang harusnya jadat tempuh kita ke kantor cuma satu jam, bisa kita tempuh dua jam, tiga jam berapa losis BBM. Otomatis lebih mahal ya. Kondisi ini tentunya membuat para pekerja harus memutar otak. Mereka memilih untuk beralih dari bus dan kendaraan pribadi untuk menggunakan kereta api karena tarifnya jauh lebih murah. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan, Berita 1.